paslun fitak di mila ilmi wa ahlihi katanya bab dinang agungkun ilmu ajeng ahli ilmu iklam kanyalkan kuajen bianna talibala ilmi kanyian sanyanyana pencari ilmu layana lumual mencapai al ilma kana ilmu wala yantafa'u jilmua manfaat bihi kueta ilmu illa kecuali bita'adhimil ilmi ku ngabungkun ilmu wa ahlihi ajeng ahli ilmu wa ta'dhimil ustadi ajeng ngagungkun guru wa ta'ukirihi ajeng ta'ukir ka guru hormat dan ta'at ta'ukir itu hormat dan ta'at ajelman hormat tapi itu ta'at jadi ta'ukirun itu ya hormat ya ta'at ila bicara yosken ma'wasolah ma'al mencapai ma'al hasil sahaman jelemah wasolah anu hasil anu mencapai illa bilhormah kecualiku hormat kecualiku ninggalkun hormat ajeng ta'adhim oki'ilah jeng dicaryosken alhormatu khairun minat ta'at ari hormat lewi alus tibatan ta'at ala inget taruh kuning anjin annal insana sanyanya na'jalma la yak la yukfaru mu'al kufur bil maksyiyati wa'in nama jenggan sote yukfaru kufur dianggap kufur yukfaru dianggap kufur bitarkil hormati kuning galgen hormat wa'in ta'zimil ilmi jeng diantara ngagungkun ilmu ta'zimul mu'alimi etang ngagungkun anu ngajar qolah alih qorongullahu wajah ana ari kuring abdu'un etahamba man jelma alama anu ngajar etaman nikah kuring harfan wahidan kanah huruf anu hiji insya'a lamun karep etaman ba'a ngajual wahinsya'a jeng lamun karep etaman atako namerdekaku wahinsya'a jeng lamun karep etaman istaroko ambebaskin wakod ansyad tu jeng tos lagu bah kuring fidhalika dinaya kasus ro'aytu ahakkal hakki hakkal mu'allim wa'aujabahu khifdun ala kulli muslimin lakod hakko an yuhda ilaihi karolatan lita'limi harfin wahidin al-fudhir hamin ro'aytu ahakkal hakki hakkal mu'allim wa'aujabahu hifdun ala kulli muslimin ro'aytu ning alikuri haakkal hakki karna hak anu paling hak hakkal mu'allimi karna hakna pengajar wa'aujabah jempa wajibna hu'kana etah hu'kana etah hakki fudun ala kulli muslimin karna ngajagak setiap muslim lakod hakko sungguh hak an yuhda karna merah hadiah ilaihi ka etah mu'allim karomatan karna kemuliaan karna penghormatan lita alimi harfin karna ngajarna huruf wahidin anuhiji seseorang ngajar huruf hiji hak diberi hadiah alfuzirhamin 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 sarebu dirham fa'inna dasahnya nyana manjelema alama anungajar kakak anjen harfan kakak sahurab parah tajar anunga kakak anjain ilaihi kakak etamah piddini dina agama bahwa maka hari eta man hari eta muallim abuka eta bapak anjen piddini dina agama wakana jeng bukta saha ustaduna guru kami as-sayhu al-imamu syadiduddin as-sayrozi imam sayrozi ya kulu nyaryos imam sayrozi kola nyaryos sahamasa ikhuna guru-guru kami jadi imam sayrozi ngadongeng bahwa guru nah bahula nyaryos itu kuman nyaryos nah man sahajalma aroda anuhoyong an yakuna kanayan bukti sahah ibnuhu budakna etaman aliman seorang alim berilmu payam bagi maka mesti anyu rohiyah kanayan hormatilah jadinya alugu roba'a ka orang-orang asing minalufukuhai ti ahli-ahli fakih wa yukrimah ajeng menghormati hum ka etafukoha wa yu'adhimah ajeng mengagungkan hum ka etafukoha wa yu'adhimah wa yu'adhimah ajeng memberi hum ka etafukoha syai'an karena sesuatu fa'inlam yakun turu ilamun tebukti sahah ibnuhu budakna etaman aliman berilmu yakunu maka bukti hafiduhu cucukna etaman aliman etabberilmu itunya apalah jadi diantara mengagungkan ilmu ajeng mengagungkan ahli ilmu lihat matak disebut ahli juga berarti dia itu lebih dari kita gitu potokannya gitu jadi apa yang disebut ahli ilmu disini ya ngajar karena lamun dia mengajar berarti dia itu lebih dari kita ya dia itu lebih dari kita sahur sahur imam jarnuji orang mencari ilmu mau mencapai karena ilmu yang mau menang manfaat ilmu kecualiku ta'zimil ilmi wa ahlihi ngagungkan ilmu yang ngagungkan ahli ilmu ahli ilmu yang ngagungkan mu'alim anu ngajar nah cuna ta'zimil ilmi sederhananya beginilah ta'zimil ilmi itu anjen mengagungkan kitab anjen memelihara kitab anjen ngarapih-rapih tulisan anjen ngarapih-rapih buku gitu itu disebut ta'zimil ilmi anda bisa cek semua buku saya abu jikana buku saya nukti di bajuan itu buku saya itu KB diplastikan dibungkus KB nah saya nganggap bahwa salah satu cara kamu mulai ilmu itu adalah kamu mulai buku kan gitu salah satu caranya itu coba cek semua buku saya pasti di di apa di bajuan lah kitab saya semua lah sabab mau menang manfaat ilmu kecuali orang ngagungkan ilmu salah satu cara mengagungkan ilmu itu ngagungkan buku ngerti kan salah satu caranya itu ngagungkan buku tiba-tiba itu emang mbak letih ngerti letih mungkin semua buku catetan saya juga dipungkus dirapi-rapi lah diletih mungkin diajarkan orang tua saya oleh mamah saya boleh jadi cobalah anjen kayak gitu karena buku salah satu cara mengagungkan ilmu itu terus gini salah satu cara mengagungkan ilmu juga salah satu cara mengagungkan ilmu itu ilmu itu binatang liar namun binatang liar kan gampang kabur anu bisa ngiket binatang liar itu catatan ya namun anjir mencatat gitu anjir itu mencatat nah itu salah satu cara mengagungkan ilmu coba pikir kuanjen imam syafi'i itu alim sahur satu riwayat tujuh tahun hafiz quran sahur satu riwayat sepuluh tahun hafiz quran yang jelas ketika dia masih belia itu sudah hafiz quran sampai imam syafi'i ditaruh kuanjen anjir itu cara menghafal kata imam syafi'i kalau saya lagi mendengar quran langsung cernak katalar nah itu cerdas imam syafi'i cerdas tapi ketika imam syafi'i belajar gitu dia belajar ke syekh muhammad yusuf al-zilai dia belajar ke imam malik dia merajar ke muhammad ali ad-daqq nulis padahal imam syafi'i itu langsung sekali ngadanggu langsung katalar tapi masyafi'i kumah nulis dia tidak punya buku karena dia miskin dia nyari ke tempat pembuangan apa di dekat kantor-kantor gitu lah dia ngambil kertas-kerertas bekas lalu dia rapi-rapi katanya lalu dia nulis atau dia ngambil lemparan-lemparan tulang lalu dia bersih dibersihin lalu dia nulis tulang-tulang ceritanya imam syafi'i kan gampang hafiz kadanggu langsung katalah lita ad-dimil ilmi untuk mengagumkan jadi salah satu cara imam syafi'i mengagumkan ilmu itu nyatat paham bisa tidak mencatat rekam direkam dan nanti file jadi kan jadi saya mencatat mahariam rekam terterak penting ilmu itu binatang dajaman syaidina alim mau rekaman jadi ilmu itu binatang liar kata imam ali itu dan pengikatnya adalah catatan nah mencatat itu adalah salah satu ta'dimul ilmi mengagumkan ilmu ulah gil orang mengatalar lah kudu nyatat penuh ya jika lebih pintar tiba tadi imam syafi'i apa jadi imam syafi'i bagaimana riasnya itu mencatat itu menulis ilmu itu minta ad-dimil ilmi diantara mengagumkan ilmu jadi catat catat lah catat lah nah harus dicatat dibaca gitu lah catat dibaca harus dicatat dicatat lur gitu kalau mau mbisama catatan itu tidak neplak gitu saya ingat teman-teman saya itu namun guru saya lagi awas gitu Pak Ii terhawas tafsir 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 biasanya saya suka ikut tafsir bapak saya masuk nulis sampai itu nulis betul-betul kopi sampai fokus nanti nulis itu masalah oke tulis yang penting penting itu yang penting dia sampai hahaha santri suri tulis hahaha ah gawek lain itu maksudnya mencatat ilmu itu bukan ambillah poin-poin pentingnya ambil penting-pentingnya catat gitu ya aduh semua omongan guru anjol ini kabeh ditulis wah namun omongan saya kabeh ditulis digena seberakali saya ngomong bedus nantinya kan boleh begitu guru kan kan iji jika dua itu gawek nanti langsung beres pelajaran nanti kan berkali tadikannya 180 aduh dah salah satu tadi mili ilmi teman ini mencatat atau nukai dua gak mau mulai buku wah ahli mengagungkan pengajar mengagungkan ilmu itu mengagungkan ahli ahli ilmu saya pernah bicara ke anda zaman sekarang itu zaman apa ya zaman tidak beradab ayah mahasiswa jurusan teknik mengkritik masalah agama pemikiran kuresh shiham kan goblok iya menanjen seorang itu lagi ngomong lihat dulu dia itu emang kapasitasnya disana yang orang kudut kudut sadar sendiri saing itu kudut kritik pak kuresh gitu kudut sadar diri coba di mesdor waduh kekesal saya hidup yang saya misal saya mengajakkan diskusiku saya tinggal pro Fiona tinggal mahasiswa semester 2 dilayanan kita jangan capek-capek jempol benar cangkul gak sudah dilayanan medsos dijadiin ruang berdebat masa mau benar gitu ngomong lagi jempol sedangkan bahasa tulisan itu bahasa tulisan apalagi dengan jarak jauh itu nampak pembicaraan itu kan mempunyai auro auro itu ya lamun dilisankan itu beda anjir macet tulisan saya jengadeng omongan lisan saya pasti beda walaupun anjir misal saya ngade saya ngerekam luan jengadeng rekaman bisalah ngebayangkan karena sering bertemu dengan saya misal ngebayangkan pasti ngomong begini ada suara kan bisa kan tapi lamun tulisan coba kan terbatas tulisan itu ya makanya diakui bahasa itu bahasa lisan bahasa tulisan diakui itu oleh filsafat juga diakui nanti bahkan sekarang yang yang sekarang masih jadi pembicaraan hebat di dunia filsafat itu filsafat analitik filsafat bahasa jarang diahli terus menghormat dan menghormat taat ya jelumah itu hormat tapi itu taat ya itu taat tapi itu hormat ya atau menghormat dengan caranya sendiri ya kadang-kadang kan saya misal boga-boga baturan namun ngobrol buru tuh uh ini celetak celetuk 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 hari cek dia itu dah emang dia sakit itu hari saya menceletak celetuk juga itu sopan pisah tapi karena dia mungkin sering bertemunya jadi celetak celetuk artinya penghormatan kepada seseorang itu bisa berbeda ya kan bisa berbeda saya membayangkan itu seperti Syedina Usman sama Syedina Umar lamun Syedina Umar sumping ke Rasulullah lalu Rasul itu bertelanjang dadak nah Rasul biasa saja ngobrol dengan Syedina Umar ketika Rasul bertelanjang dadak ketika Dina gotong royong ada Farid ada Mahondak itu kan Rasul bertelanjang dadak berkeringat kelihat ngobrol Syedina Umar biasa Tanya dengan Syedina Usman sumping Rasul itu bertelanjang dadak karena emang Syedina Usman itu perlente priai itu ada Syedina Umar Syedina Umar itu ada prokem dikit lah ya karena memperlakukan orang juga pasti beda sesuai dengan orang tersebut karena Yadina Hadis dan Syedina Usman datang Rasul itu berapi-rapi dulu karena emang Syedina Usman itu orangnya begitu Syedina Umar sama Bajuna kita tambahan cuek itu yang merasa malu jadi Khalifah terus Bajuna ditambah Syedina Usman enggak begitu Syedina Usman rapi Syedina Usman Soekarno Soekarno itu kan itu bisa terapih itu rapih gaya saya ini Indonesia simbol Indonesia kalau saya tidak rapi bisa-bisa bangsa Indonesia nanti dihina itu kata-kata Soekarno Soekarno bintang dipasang KB dia simbol Indonesia hari muslim kegituan Soekarno keberangan untung ilmannya kepehanan setelah kedua jika nanti 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 taukir itu apa taukir itu ya taat ya hormat terus tidak akan mencapai karena ilmu kecualiku hormat yang sesuatu anuragrang sakoto itu jatuh mungkin jatuh derajat atau apapun illa bitarkil khurmah wat ta'jin ya mun anjir lengit kehormatan karena ilmu lengit kehormatan keahli ilmu anjir bakal hancur bakal jatuh wakilah nah ya alhormatu khairun minat to'ah ari hormat itu lewih alus tibatan to'at dengan sabab nak tinggal ikan Allah taro annal insana layuk kap faru manusia itu tidak dipandang kafir gara-gara maksyiat itu hegelemah maksyiat terus disebut kafir entah kan entah tapi in nama yukafiru bitarkil hurmah amun jelumah itu ngas lengit kehormatan lengit hormat lengit hormat masjid lengit hormat ka ka'bah lengit hormat kaki lengit hormat karena sholat itu bisa disebut jelumah kafir setan itu bisa disebut kafir setan itu ketika dia tidak hormat ke adam gara-gara maksyiat kan tapi entah hormat ke adam jadi bisa lengit posisi akidah gara-gara anjen terboga hormat tapi anjen maksyiat itu tetaat berarti maksyiat kan tetaat itu masih bisa disebut muslim jadi pentingkannya hormat pentingkannya taat hormat pentingkannya hormat sabab hormat itu bisa menghilangkan identitas kemusliman namun ente lengit hormat lengit muslim tapi namun ente lengit taat masih bisa disebut muslim nanti nanti jadi pentingkannya hormat al-hormat khairun minat taat tiga iblis iblis itu bisa disebut kafir karena dia tidak hormat lain karena maksyiat kan bahkan taat kan memintina tercenah iblis itu ibadah sujud terus kan berarti taat kan si iblis itu terus diantara ngagumkan ilmu taat dimul mu'alim kita ngagumkan ngajar ayo kata-kata syaidin ali dina ayat dina teks nulain anna abunuman al-lamani walau kana harfan wahidan ayo langsung harfan wahid filosofi sayidin ali ini sayidin ali malamun ayo ngajarkan sahurup dia hormat nanti seperti hormat seorang hamba tuan walaupun satu huruf cuman iya teks kata-kata mubalagoh saking aridina kanya taanenam apakah begini kayaknya enggak juga ini kan sayidin ali penyair ini kata-kata mubalagoh terus ulah kira-kira kio ente jadi guru berarti bisa otoriter ente bisa gitu kan jika tadi si tamu itu lagi si tamu itu kudu hormat pribumi pribumi oke kudu hormat kamu buddha kudu hormat kak kolot kolot kudu hormat kak buddha sahabat larangan kolot kudu hormat kebuddha kan itulah karena etika itu konsepnya dialektik ulah kenak-kenak ayah kalimat iya terus ente jadi guru bisa semau gue gitu siang dikawin dikawin jodoh jodoh saya mas terlaluan itu cuman dipentak dengan beda lagi kasus nah zaman balai kan lo bagitunya ikyai datang lalu dikawin lagi dipentak kamu langsung siang kawin kudu so ademah ademah keterlaluan keterlaluan wah tercuna kan kak guru makudu takat idu nya kakir kudu takat dikawin dina ademah dina kurang lagi kan an min ayati an kalak kalak kum min aj waj kum min an fusi kum kan an fusi itu berarti sakufu kan yuk ayo sokar nyatanya jodoh jodoh gitu tapi jaman ayin itu mulai trend makanya khususnya dibahas kan dina patung cahaya itu khusnya dipret ayin sekarang mulai trend serius kota-kota badak gitu irema ikatan remaja masjid aktivis-aktivis masjid itu karena mereka sudah jengah dengan dunia luar gogohan pacaran itu jadi membikin justru tamah liur gitu sekarang mulai trend di kota-kota badak urusan nikah juga bakal balik ke jaman Siti Nur Bayak bakal balik ke jaman bola soalnya coba di Tasikmalaya aja tahu per tahun itu tingkat perceraian 5.000 coba banyak kalau jika Bandung kalau jika 1.000 saya ngobrol sapoy nguruskan perceraian 158 sapoy itu nanti mau berarti ini musim kaci yang lain itu musim aduh ampun kainah korona saya ngobrol si kang toha pegawai pengadilan agama di Tasik pandemi itu musim korona itu jadi musim cerai karena mungkin ekonomi susah lalu terjadi masalah di keluarga jangan sampai maksud saya begini ulah kenak-kenak kalimat terus guru jadi bisa semau gue tetap guru ya semau gue guru mu'alim semau gue matak Sayyidina Ali ngobrol kita yakin bahwa mu'alim itu semau gue tapi kalau mu'alim semau gue lu pakai kalimat itu saya dina ali anak abdu man alam ni walau harfan wah hidan siya aku tutar kain ini kan guru siya gini nanti bahasan gitu kan cek imam ali ini dibabuk kan imam ali ini pakai kata-kata Sayyidina Ali pakai jubah Sayyidina Ali dipakai ku ente oh jauh tering betul nah orang biasa saja anda jadi guru hormat murid murid itu 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 etika insya ba'a wa insya a'ta wa insya ishtakar nah ini akhirnya cernah ro'aytu haqqul haq haqqal mu'allim wa aujabahu khifudun ala kulli muslimin walakad haqqa an yuhda ilaihi karamatun lita'alimi harfin wahidin alpu dirhamin itu masyair syah jarnuzi jilamun ayah orang mengajarkan anjir sehuruf walaupun diberi seribu dirham itu layak itu sehuruf lho anjir piyuk ayah yang mengajarkan anjir itu cernah gitu lho disah huruf ya ayah merah dengan sadir ham temen gitu kayaknya temen ayah yang ngomong gitu berarti tain mu'allim tak tidak 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 berarti terbuka war kan kemarin harus dibahas lah dibahas lah cara memilih buru dibahas lah itu sejarnoji bilang begini itu kan kemarin sudah dibahas cara memilih buru ini ngomong buru ini ngajar kentetel luis ya sahur gitu cek taklim nusah huruf kudus sarebu dirham kamu ngomong gitu sampai ngomong ngaji masang tarif gitu ngajar ngajar balai dong karena mulai trend ngaji itu sound system saya saya hiburan nanti saya include 80 juta lain alim itu malin alim alim itu kan itu definisi ulama tekun akum in nama ya shallah min ibadihil ulama oke ya shallah aylam entusianku apa kita mempertimbangkan perasaan orang kita mempertimbangkan etika alim nublah mana kita pedut terus wami wapa inna man alam maka harfan mim ma tahtazu ilaihi fiddin fahuwa abuka fiddin maka dia agama dinah urusan eh dia bapamu dinah urusan agama nah pentingnya kata-kata syekh al-imam syadiduddin as-syairazi umat nah amun anjen hoyong bogabudak alim payam bagian yura'iyal murabah minal fukuhah ayukrimahum ayu'adimahum ayu'atiyahum syai'an ya'u'atiyahum ya'u'atiyahum dipakai oleh bapaknya imam al-gozali ya bapaknya imam gozali itu bukan seorang alim tapi dia mencintai orang alim menghormati orang alim ya sahur imam syai'roji namun anjen hayang bogabudak alim anjen itu kudu menghormati orang-orang alim namun budak anjen te alim incu anjen yang bakal alim nah iya itu janji dari seorang wali ulah wali ulah itu imam syai'roji itu lain bantrak bantrak itu ulama benar itu lain beda jenggus nur beda imam syai'roji seorang imam syai'roji gitu namun anjen hayang bogabudak cerdas hormatilah orang-orang cerdas agungkan orang-orang cerdas muliakan orang-orang alim lamun budak anjen terjadi alim nah satu incu nah kumah hafidhahu aliman incu nan bakal jadi alim itu imam gozali kan terkenal kalau anda bukan anak ulama kalau anda bukan anak raja dan ingin mulia tulislah buku itu kata-kata saya imam al-gozali imam gozali itu bukan anak ulama bukan anak raja juga tapi dia nulis buku ya zaman ayun kalau anda bukan anak raja kalau anda bukan anak ulama dan ingin nama dicatat dalam sejarah bikinlah akun youtube gitu i know the big data kan nama deus selamat ala 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 salim selamat menikmati